Alhamdulillah Dua selaku Bapak 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 Saya ingin tutur Besertanya Selaku ketua dari Jatil Jok Jatil Jok Juga ke aku sohibur Yang saya hormati Mas-mas Saya berikan tanah yang di Dewasa Amin disini juga Alhamdulillah Yang saya hormati teman-teman Keren Dari berbagai desa Di Tetangga desa kami Dan rekan-rekan Jatil Serta ibu-ibu semua yang saya hormatkan Puji syukur Kita panjatkan kehadiran Allah SWT Bahwa saya keberkesempatan malam hari ini Kita langsung tutur Rahmat Allah SWT Baik terluka rahmat Terluka iman dan Islam Juga rahmat terluka kesehatan Sehingga Liruan semua Saya juga disini Bisa hadir Untuk penghubungi undangan Dari rekan-rekan Haji 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 Bapak-bapak Mas-mas juga Mbak-embak yang saya hormati Pertama Karena Karena ini Alhamdulillah Masih dalam Nuansa Ini Fitri Saya Selaku pribadi Keluarga Juga Mungkin Mungkin Secara umum Saya Bagian dari Pemerintah Desa Saya Mengucapkan Takobah Lohmu Minna Waringku Takobah Lohmu Karena Lidah tidak Bertulang Mungkin Di waktu-waktu Kemarin Ada salah saya Ada tutur Kata salah saya Baik secara Pembagi Maupun Kedinasan Seperintahan Kami Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Maaflah Yang kedua Terima kasih Yang kedua Terima kasih Yang kedua Saya Sampaikan kepada Rekan-rekan Mungkin Dari Dari Luar daerah Yang sudah hadir Untuk Sekedar Agar Mempererak Tari Pesaudaraan Juga Saya Sampaikan Terima kasih Kepada Rekan-rekan JAT Mas Terima kasih Semua Ilmu Ibu Pas Ma'am-ma'am Enak Ilmu Ibu Jadi Seperti itu Saya juga Senang Diundang Seperti ini Berarti Sambung rasa Di antara kita Terjalan Dengan Baik Seperti itu Saya pun Selaku pemerintah Desa Mengharapkan Kerjasama Yang baik Atentas Desa Sama Stakeholder Di Wilayah Desa Ragaku Karena Bagaimanapun Juga Salah satu Sambung Dalam Bidang Kemudian Jadi Seperti itu Yang kedua Mungkin Alhamdulillah Situasi Pada Saat ini Sudah Mulai Baik Seperti Jeningan Sudah Ketahui Bawa Alhamdulillah Kita dibatasi Oleh banyak Sekali Hambatan Baik itu Untuk kita Berkumpul Untuk kita Beribadah Juga Untuk kita Bersiwa Alhamdulillah New normal Sudah diperlakukan Jadi Di sini Saya meminta bantuan Juga Untuk Rekan-rekan Dari JAT Mungkin Bisa Memberikan Edukasi Atau Pendidikan Kepada Masyarakat Bahwa New normal ini Bukan Istilahnya Bebas Betulan Jadi tetap Harus Mentaati Peraturan Agar Nanti New normal Bisa menjadi normal Seperti itu Jadi Memahamkan Masyarakat Memang sulit Tapi Selaku Bagian Dan Stakeholder Di Bila Gago Kami Juga Meminta Bantuan Untuk Sekedar Memberi Pemahaman Kepada Masyarakat Tentang Apa-apa yang Harus dilakukan Pada Jangan Sampai Insya Allah Ketika New normal ini Nanti gagal Kita akan Lockdown Betulang Terima Ketika Ekonomi Kita jadikan Limpuh Itu Kita harapkan Sebab Nanti akan Memutus Semuanya Memutus Ekonomi Memutus Matarangka sinaturnya juga Bapak-bapak Dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati Perlu saya sampaikan Ini sedikit kaitan Sama Mungkin desa Yang perlu saya jelaskan Sedikit jadi begini Ketika Sekarang ini kita akan dihadapkan Pada situasi seperti ini Desa tahapan ADD sudah terakhir Tapi belum bisa memulai pembangunan Karena memang Dananya masih untuk covid Jadi seperti itu Jadi nanti pemahaman itu juga Biar tidak terjadi Kesalahpahan Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati Mungkin kiranya itu Yang bisa saya sampaikan Ada kurang lebihnya saya memaaf Nanti mungkin disanggung oleh Bapak Dewa Harapan saya pertama Mau tetap kita jaring silaturahmi Antar desa Antar rekan-rekan Seketamatan Mungkin di luar desa kita Akan terjadi Uplah Sekian Sambutan saya Ada kurang lebihnya saya memaaf Saat ini Di rumah Nitaqo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih